KOMUNITAS MASYARAKAT PAPUA Memberi peringatan Hari Pahlawan Komunitas Masyarakat Papua, Kambu menggelar Turnamen Futsal Kambu Cup 2021 di lapangan Futsal Queen Jalan Brigjen Ketamso, Kota Bandung, Jumat Siang. Event Turnamen Futsal Kambu Cup 2021 dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Corneles Kambu. Turnamen Futsal Kambu Cup 2021 tersebut diperuntukkan bagi tim Futsal Putra dan Putri Sebandung Raya. Dalam turnamen kali ini sebanyak 16 tim Futsal Putra dan 4 tim Futsal Putri bersaing memperebutkan hadiah piala dan uang tunai dengan total 10 juta rupiah. Kegiatan ini sendiri adalah merupakan satu kebanggaannya dari kami generasi muda. Dan itu yang kami akan pertahankan, kami lanjutkan dan kami buat event Turnamen Futsal dalam waktu yang singkat kurang dari 2 minggu tapi apresiasi dari teman-teman sangat baik. Sehingga yang ikut di sini untuk tim Putra ada 16 tim dan untuk tim Putri ada 4 tim. Dan di turnamen ini juga memperebutkan ada piala luara 1, 2, dan 3, ada top skornya, pemain terbaik, dan ada juga best tim fair play. Jadi tim yang bermain secara sportif meskipun dia kalah tapi dia bermain baik akan mendapatkan hadiah seperti itu. Untuk total hadiah sendiri bisa disebutkan berapa sih total hadiah, total keseluruhan? Untuk total hadiah secara keseluruhan 10 juta lebih. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Corneles Kambu menegaskan event futsal ini diharapkan mampu membangkitkan jiwa nasionalis yang cinta terhadap NKRI. Para pemuda wajib mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal positif seperti yang dilakukan komunitas masyarakat Papua Kambu di Kota Bandung. Event turnamen futsal tersebut diharapkan menjadi refleksi mengenang jasa-jasa para pahlawan tanah air, khususnya pahlawan yang berasal dari Papua, yang menjaga Papua menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 1.026 orang ketika menentukan Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia, yang kita kenal PEPERA 1999. Sehingga adik-adik kini yang ada di Kota Studi Bandung, momen ini mereka melakukan kegiatan ini untuk mengisi kegiatan pucal ini dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Sehingga kita selaku anak-anak yang ditinggalkan oleh alamahum, dari kami keluarga besar komunitas Kambu ini, merasa bangga bahwa kami punya orang tua ikut menentukan Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia, yang dimana sudah sah dan final. Ini adalah bagi kami, kami tetap akan berkomitmen terus untuk menjaga perjuangan dan leluhur daripada orang tua kami. Ya adik-adik kini merasa terpanggil dalam suatu kegiatan ini untuk bagaimana pertandingan futsal ini, tapi intinya adalah kita merefleksikan dan merenungkan betapa perjuangan orang tua kami ketika peristiwa 69, yang difasilitasi oleh PBB, YUNTEA, dan lain-lain untuk bagaimana orang Papua itu yang bersikap menentukan jati dirinya, apakah mau merdeka atau ikut NKRI. Sehingga sikap itu adalah 100%. 1.026 orang itu menyatakan sikap untuk bagaimana harus Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Event turnamen Futsal Kambu Cup 2021 tersebut digelar selama dua hari, Jumat 12 November hingga Sabtu 13 November 2021 besok. Yuwana Kurniawan, Bandung TV